Intro Dan yang kami hormati, CEO Tribune Network, Bapak Damlan Dahin News Digital Tribune Network, Bapak Febi Mahendra Putra Komensial Digital Tribune Network, Bapak Hadrianus Cipiatoro General Manager Tribune Jawa Barat, Ibu Rahmi Kasyasarini Pemimpin Redaksi Tribune Jawa Barat, Bapak Adi Sasono Dan juga sekitar jajaran pimpinan ribun jabat Dan tidak lupa kami juga ucapkan selamat datang kepada seluruh Kamu dengan juga rekan-rekan mahasiswa yang telah hadir di acara pada siang hari ini Kedirin yang terhormat, marilah bersama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Rai Bersama-sama kita berlangsung di dalam kemampuan Indonesia Rai Bersama-sama kita berlangsung di dalam kemampuan Indonesia Rai Hati-hati kami selalu di Malaysia bersama. Dan hiduplah anakku, hiduplah hatimu. Tahu satu rakyatku semuanya. Barulah jiwanya, lakulah badannya. Untuk hidup Indonesia yang... Sombong Indonesia ayah, Mereka-mereka, Anakku nyanyi yang baik. Sombong Indonesia ayah, Mereka-mereka, Gila bahagia Indonesia ayah. Sombong Indonesia ayah, Mereka-mereka, Anakku nyanyi yang baik. Hadirin disitakan untuk duduk kembali Hadirin, marilah bersama-sama kita panjangkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa Agar kegiatan hari ini dapat berjalan dengan hikmat dan penuh manfaat Yang akan dipimpin oleh Bapak Mahmud Mubarak Kepada Bapak Mahmud Mubarak di zirahnya Marilah kita sejenak menandukan hati dan kekauan kita Dukung kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa Agar acara ini berlangsung memanjang Perkenankan saya membimbing nuwasta Islam Pada yang lain, persiakan untuk berdoa kepada Bapak Mahmud dan kepercayaan selesai Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahim Ya Hayu Ya Kuih Tuhai Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penjaya Kami berkumpul Di tempat ini Untuk memadakan kegiatan Mata lokal memilih seks Jawa Barat Sembari memajarkan Puji sukur kepadamu Berkahilah segala aktivitas Kami selama dalam mengikuti Rangkaian acara ini Dan jadikanlah hal itu sebagai Amal ibadah di sisi ini Untuk itu Ya Allah Tetapkanlah rahmat dan kasih sayangmu Pada kami Dan jadikanlah pertemuan ini Sebagai pertemuan yang engkau Ya Allah Ya Tuhan kami Kami ini adalah rahmatmu ya Allah Dan pengendusan Engkau lah azad yang maha penampuan Karena itu Ampunilah segala kesalahan Kami Ampunilah segala kesalahan orang tua kami Guru-guru kami Dan para pemimpin kami Bimping kami Dengan hidayahmu Penuhi kaubu kami Yang jahat dan rahmatnya Pada kami senantiasa Berada jalan dunia yang lulus Hanya kepada kami Sebelum kita memasuki sesi diskusi Marilah bersama kita mendengarkan sambutan Dari CEO Tribun Network Bapak Dahlan Dahi Kepada Bapak Dahlan Dahi Kami silakan Yang pertama Jawa Barat Pemilihnya 35,7 juta Ini yang terbesar Di Indonesia Dan ini lebih besar Dari penduduk Malaysia Malaysia sekarang ini Sekitar 34 juta Tentu lebih besar lagi Dari penduduk Satu benua Australia 27 juta Jadi ketika kita mendiskusikan Jawa Barat Dalam konteks politik Maka kita mendiskusikan Salah satu provinsi Dengan penyumbang suara terbesar Tapi ini Mohon maaf Mohon maaf Dari enam pasang calon Tidak ada dari Jawa Barat Apakah ini perlu tepuk tangan Boleh juga itu Menyemarakan diskusi Oke boleh boleh tepuk tangan Yang kedua 2019 Pemilu 2019 Ini adalah satu-satunya provinsi Yang dimenangkan Pak Prabowo di Jawa Dengan perolehan suara 16 juta versus 10 juta Jadi ini selisihnya cukup besar Dan sangat strategis Bagi kemenangan Pak Prabowo 2019 Pak Prabowo Meraih 57 persen 59 persen Dan Pak Jokowi Sekitar 40 persen Kalau kita lihat survei Litbang Kompas terakhir Maka Kita melihat Bahwa 60 hari Sebelum coblosan Terjadi pergeseran politik Jawa Barat Pak Prabowo 38,1 persen Jadi dari 59 persen Menjadi 38,1 persen Pak Anies Yang tidak ada di 2019 Itu 27,3 persen Dan Pak Ganjar 8,2 persen Artinya kita sudah melihat Ada pergeseran Politik di Jawa Barat Yang kedua yang saya sampaikan adalah Tribun seris Tribun menyadari bahwa Setiap daerah Memiliki dinamika politik yang berbeda Itu tadi perspektif Jawa Barat Kami menyelenggarakan ini juga di Jawa Timur Bulan lalu Dan dinamika politik Jawa Timur Itu dinamika politik yang sungguh-sungguh berbeda dengan Jawa Barat Lalu kami masuk ke Jawa Tengah Kami ke Medan Terus di Bali Semua daerah ini beda-beda Tribun seris ini diadakan untuk memberi ruang Bagi perbedaan aspirasi politik di Indonesia Dan semoga terjalin dinamika yang Dinamis Harmonis Untuk menuju Indonesia yang beragam Bihneka Tunggal Ika Dan sesuai dengan pesan acara ini Semoga kerukunan antara kita terjalin dengan baik Dan Semoga Pertumbuhan ekonomi juga tetap bagus Agar masyarakat kita Makin sejahtera Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Kita saksikan penampilan dari paduan suara mahasiswa Universitas Muhammadiyah Merah putih taruslah kau bergimba Di ujung tiang tertinggi Indonesia ku ingin Merah putih taruslah kau bergimba Merah putih taruslah kau bergimba Ku akan selalu menjaga ku Merah putih taruslah kau bergimba Ya merah putih harus terus bergimba Dulur silahkan beri dukungan Asal jangan barbat Dukung partai dan capres kesukaanmu secara wajar Lor ini negeri penganut demokrasi Tak musim lagi ancam mengancam apalagi intimidasi Lor ingat kalah atau menang bukan akhir dunia Semua harus kembali normal pada saatnya Lor ingat kita semua bersaudara Tak perlu bikin drama-drama Ayo riang gembira yang sebesar-besarnya Lor kalau menang jangan poang Kalau kalah kau usah marah-marah Hati boleh kecewa Hidup harus tetap bahagia Terima kasih banyak kepada Bapak Dahlan Untuk selanjutnya sudah terhubung secara online Untuk memberikan sambutan Penjabat Gubernur Jawa Barat Bapak Bey Triyadi Mahmudin Yang diwakilkan oleh Biro Perekonomian Provinsi Jawa Barat Ibu Yuka Mauliani Septina Kami silakan Bapak dan Ibu hari ini Kita sudah memasuki dinamika tahun politik Dan bagaimana potensi untuk prioritas pembangunan ekonomi Jawa Barat Ini memang menjadi satu tantangan dan perjalanan yang harus kita jalani bersama Dengan suasana penuh semangat demokrasi Dan kita berharap tahun ini bisa bersama membangun ekonomi Bersatu menjaga harmoni Bahwa dengan adanya era politik ini Stabilisasi ekonomi adalah fondasi bagi perkembangan ekonomi yang berkelanjutan Oleh karena itu kami dari pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat Berkomitmen untuk fokus pada beberapa prioritas kunci Tama-tama kita akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif Sebagai mana kita ketahui Kita tidak hanya berbicara terangka saja Tetapi memastikan bahwa Manfaat pembangunan ekonomi dapat dirasakan Oleh seluruh lapisan masyarakat Dan dengan adanya ekonomi Menciptakan peluang bagi pelaku usaha Baik kecil maupun menengah Serta dapat memperdayakan masyarakat Melalui program pelatihan keterampilan dan lain sebagainya Selanjutnya Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati Ada beberapa sektor industri Yang menjadi unggulan Pemprov Jabar Yang pertama itu baik-baik dengan industri Karena secara angka 60% investasi Indonesia adanya di Jawa Barat Dan ini diharapkan kita bisa mendongkrak Baik dari sisi tenaga kerja Sisi pendapatan Dan bisa menarik juga sisi ekonomi skala menengah Dan selain industri Ada juga sektor pertanian Yang akan terus kami fokuskan Sebagaimana kita ketahui Prediksi dari BPS bahwa 2035 jumlah penduduk Jawa Barat Ini mencapai 57,1 juta jiwa Dan ini perlu kita perhatikan dari sisi kebutuhan pangannya Selain itu juga kita perlu memperhatikan sisi gizi Dan kesehatannya Sehingga sektor pertanian menjadi sektor yang Tetap menjadi unggulan di Jawa Barat Dan selain itu juga kita akan merubah Sedikit demi sedikit Mengarah kepada pertanian Dengan menggunakan teknologi Dan transformasi menuju pertanian yang inovatif Sehingga kedepannya Kesehatan petani menjadi lebih meningkat Dibanding sebelumnya Selanjutnya Bapak dan Ibu Kami dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tadi kaitan dengan sektor-sektor unggulan Kami terus akan mendukung juga Kaitan dengan perekonomian ini Dengan tetap membangun infrastruktur strategis Karena infrastruktur ini tetap menjadi pilar utama Dan kami akan terus melanjutkan Program-program strategis lainnya Dan Alhamdulillah Secara angka juga Kami menjadi nomor satu Yang meraih investasi tertinggi di Indonesia Bapak dan Ibu Mari kita bersama-sama menjalani tahun politik ini Dengan semangat kerjasama dan kesatuan Dengan kebijakan yang bijaksana Dan partisipasi aktif kita semua Dan saya yakin kita dapat membangun Jawa Barat Yang lebih maju dan harmonis Demikian yang dapat kami sampaikan Terima kasih atas hubungan dan kerjasamanya Selamat berpartisipasi dalam demokrasi Dan selamat membangun Jawa Barat Sehingga Jawa Barat Unggul tidak hanya di Indonesia Tetapi di global Demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kepada Ibu Yuke Selaku perwakilan penjabat gubernur Jawa Barat Untuk selanjutnya Dengan hormat sudah terhubung secara online Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Sebagai sekaligus keynote speaker pada kesempatan hari ini Bapak Budi Ari Setiadi Kami silakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom Om Suwati Yasu Namo Buddhaya Salam kebajikan Dan salam sehat Bagi kita semua Yang saya hormati Pejabat Gubernur Jawa Barat Bapak B Triadi Mahmudin Show Tribune Network Bapak Dahlan Dahi Bapak Ibu Para Narasumber Bapak Ibu Serta hadirin sekalian Mengingat bahwa saat ini Masa kampanye pemilu 2024 Sedang berjalan Maka upaya untuk menghadirkan pemilu yang aman Dan kondusif Perlu untuk terus ditingkatkan Kementerian Kominfo turut serta Dalam sukseskan pemilu 2024 Melalui dukungan komunikasi publik Demi mewujudkan pemilu yang aman Dan berkualitas Demangkan demikian Diharapkan dapat menciptakan Stabilitas ekonomi Dan politik Pada tahun-tahun Mendatang Kementerian Kominfo telah Menyiapkan narasi Kampanye Pemilu Damai 2024 Yang berfokus pada ajakan Untuk menjadi pemilih cerdas Dengan menjaga ruang digital Agar tetap sehat Dan kondusif Pesan ini mengajak masyarakat Agar memilih dengan cara yang bijak Sembari menjaga perdamaian Di ruang digital Pesan ini juga disusun Untuk menjawab berbagai isu Terkait pemilu Seperti peningkatan partisipasi Antisipasi isu sara dan perpecahan Serta antisipasi hoaks Untuk menjaga ruang digital Tetap kondusif Bapak, Ibu, serta hadirin sekalian Berkaitan dengan stabilitas ekonomi Di tengah ketidakpastian global Ekonomi Indonesia diproyeksikan Masih akan terus tumbuh stabil Pertumbuhan ekonomi Indonesia Tahun 2024 Diprediksi berada di kisaran 4,5% sampai dengan 5,3% Permintaan domestik menjadi salah satu Penyokong pertumbuhan ekonomi Khususnya dengan diselenggarakan Pemilu 2024 Oleh karenanya penyelenggaran Pemilu 2024 Harus berjalan dengan lancar Dan damai Demi tetap terjaganya Stabilitas politik dan ekonomi Saya menekankan pentingnya Menciptakan ruang digital yang kondusif Sebagai ruang terbuka Bagi pertukaran informasi pemilu Yang bersifat konstruktif Pastikan kita menggunakan ruang digital Dengan bijak dan penuh tanggung jawab Guna mencegah berkembangnya Disinformasi Ujaran kebencian Atau bahkan fitnah Yang dapat memecah belah Bangsa Bapak Ibu hadirin sekalian Saya teringat dari kutipan Sang proklamator bangsa Muhammad Hatta Demokrasi hanya berjalan Kalau disetai rasa tanggung jawab Tidak ada demokrasi Tanpa tanggung jawab Mari kita sambut kelaran pemilu 2024 Dengan bijak dan bertanggung jawab Penuhi ruang digital dengan konten positif Dan membangun Demi menghadirkan pemilu yang aman Damai dan berkualitas Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Santi 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 Om Namo Buddhaya Kami bertekad Menjalankan seluruh rangkaian Pemilu 2024 Secara damai Bermartabat Judul dan adil Tempuk tangan buat kita semua Tempuk tangan ya Mohon disampaikan Kepada kita semua Oleh KPU Apa perkembangan setelah Tiga minggu kita kempen Everything is okay Aman Atau masih ada kerikil-kerikil Tertentu yang menjadi catatan Silahkan Pak Terima kasih Secara umum Sejauh ini Kami Selaku Pelaksana teknis Pemilu Juga Tengah Fokus Mempersiapkan Distribusi logistik Mulai dari Kotak suara Segel Tinta Bilik suara Termasuk juga Surat suara Secara Bergantian Mulai Produksi Dan didistribusikan Ke gudang KPU Kabupaten Kota Di Jawa Barat Selain itu juga Kami sedang Fokus Mempersiapkan Penyelaksana Pemilu Di tingkat TPS Atau yang disebut Dengan KPPS Dan hari ini Sedang memasuki Hari Kedua Dalam Proses Rekrutmen Anggota PPS Untuk Pemilu 2024 Nah Pak Satu di antara Isu yang Muncul Menjelang Pencoblosan 14 Februari Adalah Netralitas Dan pengawasan Pak Terutama Isu belakangan Ini soal cabut Mencabut Alat peraga Kampanye Lalu pelanggaran Pelanggaran lain Lewat sosial media Bisa Pak Cerita Berdasarkan Fungti Pengawasan Bawasu Hingga saat ini Pak Kaitan dengan Tahapan Pemilu Yang sedang Berjalan Khususnya Tahapan Kampanye Yang Hari ini Sedang Dilaksanakan Oleh para Peserta Pemilu Kami mencatat Ada 69 Pelanggaran 69 Yang Sudah Masuk Di Bawaslu Baik itu Melalui Temuan Aktif Hasil Pengawasan Pengawas Pemilu Di lapangan Maupun Dari Laporan Masyarakat Jadi Dari 69 Temuan Pelanggaran Dan Laporan Pelanggaran Tersebut Empat Diantaranya Adalah Soal Netralitas ASN Empat Diantaranya Soal Netralitas ASN Dan Pejabat Negara Bahkan Kan Di Undang 7 Tahun 2017 Itu Di Pasal 282 Dan 283 Itu Bukan Hanya Di tahapan Kampanye Mas Bebi ASN TNI Polri Pejabat Negara Itu Harus Netral Tetapi Di non Tahapan Kampanye Pun Itu Harus Netral Meskipun Tidak Berakibat Hukum Hukum Pada Tindak Pidana Pemilu Di luar Tahapan Seperti Misalkan Ada Di Satu Daerah Pejabat Negara Bupati Atau Wali Kota Membuat Kegiatan Yang Menguntungkan Salah Satu Peserta Pemilu Nah Itu Kita Proses Tapi Tidak Masuk Pada Ruang Tindak Pidana Pemilu Hanya Nanti Produk Kajian Kita Direkomendasikan Kepada Lembaga Kementerian Yang Berwenang Begitu Juga Dengan ASN Di Non Tahapan Kampanye ASN Juga Bisa Kena Pelanggaran Kode Etik Netralitas ASN Kita Sudah Rekomendasikan Ke Komisi Aparatur Sipil Negara Dari Empat Kasus Yang Sudah Ditangani Bawas Saya Mau Bergeser Ke Polsda Pak Indra Pak Indra Satu Tugas Polisi Adalah Kalau Salah Saya Dimenerin Melakukan Patroli Cyber Untuk Memantau Apakah Ruang Cyber Kita Disalah Gunakan Untuk Kepentingan Yang Mengarah Politik Bisa Huk Bisa Fitnah Biasa Ujaran Kebencian Dan Sebagainya Apa Benar Yang Dilakukan Sekarang Di Polda Jabar Pak Jadi Memang Saat Ini Seperti Kita Sama Dunia Ini Selain Dunia Nyatanya Juga Ada Dunia Maya Disitu Juga Ada Penduduknya Juga Ada Tindak Pidana Juga Mungkin Terjadi Jadi Kalau Polisinya Sudah Ada Di Dunia Nyata Saat Ini Maka Tentunya Kita 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 Harus Ada Di Dunia Maya Untuk Bisa Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Kita Perlu Melaksanakan Patroli Khususnya Saat Ini Di Masa-masa Pemilu Saat Ini Kita Juga Bersama Rekan-rekan Dari Bawaslu Juga Ada Gak Kumdu Sudah Ada Tindak Pidana Umum Juga Ada Tindak Pidana Penyidik Dari Saeber Juga Dilibatkan Dalam Gakum Dua Kemudian Dia Melaksanakan Patroli Dunia Maya Karena Memang Sudah Ditapkan Ada Akun-akun Yang Resmi Milik Partai Politik Yang Didaftarkan Disitulah Para Partai Politik Ini Melaksanakan Kampanye Sesuai Dengan Aturan Nanti Kita Melaksanakan Patroli Apakah Diduga Ada Dia Melaksanakan Di Luar Aturan Atau Bahkan Ada Akun-akun Yang Tidak Didatarkan Tapi Juga Melakukan Atau Bahkan Ada Akun-akun Fake Yang Dia Sengaja Membuat Itulah Tugas Selain Di dunia Nyata Kita Melaksanakan Patroli Sebagai Peserta Pemilu PKS Jawa Barat Telah Mempersiapkan Segala Sesuatunya Mulai Dari Visi Kita Di Periode Ini Untuk Transformasi Digital Sehingga Diarahkan Kepada Para Caleg Sebagai Ujung Tombak Demikian Juga Struktur Sampai Tingkat Kelurahan Desa Itu Untuk Melakukan Kampanye Berbasiskan Digital Kemudian Juga Kami Diarahkan Untuk Berkampanye Dengan Asik Adem Akur Sehingga Kita Menginginkan Partisi publik Kedepannya Untuk Pemilu Ini Meningkat Dengan Pendekatan-pendekatan Yang Adem Asik Akur Begitu Saya Mengikuti Betul Dan Mengupas Dengan Beberapa Para Ahli Komunikasi Ahli Media Dan Juga Ahli Pengamat Politik Menunjukkan Bahwa Memang Tradisi Demokrasi Kita Dengan Pemilihan Presiden Langsung Dimana Gagasan Yang Harus Dikedepankan Sudah Menemukan Bentuknya Sehingga Masyarakat Tentu Kita Harapkan Bisa Memiliki Satu Tawaran Konseptual Terhadap Gagasan Apa Yang Nanti Akan Diberikan Kepada Masyarakat Pandangan Saya Mengenai Program 80 Juta Karena Memang Buat Saya Pribadi Makan Itu Sebagai Kebutuhan Dasar Saya Rasa Satu Satu Strategi Yang Cukup Baik Itu Kebutuhan Yang Utama Dasar Yang Kita Butuhkan Bahwa Makanan Itu Tentunya Menjadi Peluang Dan Masalah Yang Masih Kita Hadapi Saat Ini Di Indonesia Dan Saya Berpikir Bahwa Hal Itu Bukan Sesuatu Yang Mustahil Untuk Program Itu Hanya Memang Untuk Terapan Terapannya Pasti Menemui Tentunya Beberapa Permasalahan Dan Saya Percaya Mereka Tentunya Mencari Solusi Dan Untuk Saya Sendiri Di Bidang Kuliner Memang Selain Makanan Itu Sekarang Menjadi Kebutuhan Utama Ternyata Sudah Menjadi Kebutuhan Yang Kedua Juga Karena Banyak Kesempatan Di mana Kita Berbicara Dengan Kolega Kita Mencari Tempat Makan Yang Proper Kita Dengan Keluarga Pasti Kemana Pun Kita Main Kita Membutuhkan Tempat Makan Untuk Keluarga Kumpul Jadi Saya Lihat Peluang Yang Disampaikan Ini Tentunya Menjadi Kabar Baik Untuk Teman Khususnya UMKM Mungkin Di bidang Kuliner Saya Lihat Ini Satu Kesempatan Yang Yuk Kita Harus Ambil Sama Sama Kita Harus Dukung Nih Memang Program Yang Seperti Ini Gitu Kenapa Sih Kalau Artis Itu Mau Nyalek Sebenernya Kalau Saya Melihat Artis Itu Kan Konotasinya Kalau Di Indonesia Masih Sebagai Hiburan Jadi Emang Saya Selalu Dianggap Sebagai Hiburan Jadinya Kayak Gak Layak Untuk Masuk Ke Dunia Politik Padahal Sebetulnya Di Legislatif Juga Namanya Legislatif Itu Kan Mewakili Suara-suara Rakyat Saya Juga Rakyat Saya Seniman Korpsenya Seniman Tapi Saya Juga Rakyat Yang Suaranya Juga Harus Ada Yang Mewakili FFB Main Rapura Pamit Undur Diri Kita Kembalikan Ke MC Kita Sama Kekasih Makan Surabi Ica Mau Mengucapkan Terima Kasih Untuk Bapak Febi Luar biasa Kita Berikan Temu-teman Dulu Untuk Pak Febi Mohon Izin Kepada Seluruh Narasumber Izin Untuk Bersama Di Atas Panggung Karena Selanjutnya Ada Penyerahan Cendera Mata Dan Juga Foto Bersama Yang Langsung Diserahkan Oleh CEO Tribun Network Bapak Dahlandahi Kami Silahkan Kita Selalu Bisa Melakukan Apapun Yang Kita Bisa Dengan Apapun Yang Kita Punya Dimanapun Kita Berada Marilah Bersama Kita Memajukan Indonesia Untuk Lebih Siap Menghadapi Masa Depan Pantun Sebelum Menutup Acara Sore Hari Ini Ketemu Mantan Di Alun-Alun Ejarah Ucapkan Haturnuhun Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Junva